Lusun Tamborai Lusun Tamborai itu ada 3 suku Dari muslimnya masih mendominasi 70% Lusun Tamborai Kesini itu awalnya 2008 ya Agak sedikit punya rasa takut juga Karena kita kaum minoritas gitu Siapa tahu takutnya dijahatin sama orang gitu. Gimana ya kalau orang-orang baru tuh kayak ada rasa takut gitu. Ya itulah warga baru. Oh iya, halo gitu. Hanya itu aja. Tapi untuk kenalan nama siapa tuh enggak. Kita dimanapun berada, itu harus mencari lokasi yang ada sumber mata airnya. Nah ketemu mata air yang di bawah pura ini, kita membuat sebuah tempat sembahyang di sana. Kalau di luar itu isinya udah ngeri sebenarnya saya dengar. Karena ada yang memberikan informasi bahwa kampung Bali akan diserang, pura akan dibongkar. Ini dunia tempat sembahyang atau bahasa balinya itu tempat pemelastian. Mau tidak mau kita daripada ribut ya cari jalan baiknya aja. Tempat yang sudah kita dirikan itu ya kita bongkar sendiri. Bukan mereka yang bongkar, tapi kita. Sebelum ada sekolah kepemimpinan itu biasanya ya kita yang Hindu ke Hindu, yang Muslim ke Muslim. Dari awalnya kita itu tidak tahu berinteraksi dengan warga, dengan masyarakat, teman-teman Muslim, Kristen dan lainnya. Semenjak ada sekolah kepemimpinan ini, kita tuh mulai terbuka sekarang untuk pelatihan kader damainya juga, untuk mediasi pencegahan konflik. Baru kita tahu adatnya orang Bima itu seperti ini, baru saya tahu yang namanya Rimpu, Gambus dan lain sebagainya kan. Tahunya baru di sini sekarang. Buka puasa bersama dengan berbagai macam agama gitu ya, gak pernah. Kemarin kan sempat tawa lepas, pecah, gak ada beban, gak ada rasa canggung lagi. Long banget. Itu baru pertama walaupun spontan asiknya banget. Selamat menikmati.